teman-teman, sekarang kita lihat blackberries di sini ini sudah ada beberapa yang hitam ini sudah bisa dipanen belum sih ini buahnya nih buah peach ini di sini-sini buahnya lebat sekali ini nih, sudah sampai mau apa namanya, sampai mau ke tanah dia, sangking halo teman-teman semuanya, apa kabar? selamat datang kembali di channel Keluargaan The US seperti biasa, dadaku di sini, Mami Rita teman-teman, akhirnya nih ya, kita mau update kebun di belakang rumah di belakang, ada di belakang, ada di samping juga jadi, kita menanam banyak sekali tomat dan tomat-tomat yang tahun lalu juga pada bermunculan lagi, tidak menyangka dan sudah itu ya, satu lagi apa namanya, kemarin si Teruk Rucil panen blackberry dan opungnya anak-anak panen daun bawang sudah dihabisin semua daun bawangnya di belakang rumah dan kita sekarang akan update ke apa-apa aja sih kebunnya Mami Rita isinya oke, tanpa berlama-lama lagi kita ke belakang rumah yuk di panen daun bawang pertama kali teman-teman teman-teman lumayan ada lagi air di sini tidak, tidak, tidak Mami akan membantu kamu melakukan itu itu banyak, Walter, Mami akan membantu kamu menurut saya panen daun bawang teman-teman itu daun bawangnya i think they all, but there is bigger you see there's rice out there iya oh, there's rice is it dry? oh, yeah, it's dry walter says sweet, i haven't tried it well, that's still not good, i'm not sure the runner is really growing yeah i think this, yeah, that one i think is ready it's so big i think this one yeah and then along the front of the, or side of the garden down, i'll put a bunch in is it the, the same kind? yeah, the best out of the back that should be enough for the night teman, sekarang kita lihat blackberries di sini ini, ini sudah ada beberapa yang hitam ini sudah bisa dipanen belum sih? i'm panen tunggu sebentar look, there's one down here can i try one, Mami? this one is big it is so big Mami, can i try one? huh? no, don't try one, don't, um, try it when we get inside i want to try one let me see, oh, wow i'm assuming we get the pickle oh huh? who's in it? let me see, yeah, good try wow i want to buy one it's sour? kata si walter asam mungkin belum matang banget, lorul you have to let it, you have to let it sit couple minutes it's sour oh, you've got a good meal, huh? it's sour it's not really right yet, we have to let it sit for a few days ini harus dibiarin dulu beberapa hari baru dimakan, kakak ini lumayan banyak juga ini buahnya, teman-teman, yang belum matang soalnya ini belum hitam banget ya, harus benar-benar hitam dia yang ini masih kecil-kecil buahnya ini yang kita tanam tahun lalu ya ini sampai di bawah-bawah sini juga ada dia ini udah terus disini juga ada buah yang kecil ini tahun ini kita tanam ini baru tahun ini kita tanam ini ini nggak ada buahnya sama sekali ya belum berbuah, mungkin tahun depan berbuah oh ya, ini rumput ini ini rumput ini ya wanginya enak banget tapi saya tidak tahu ini termasuk apakah ini termasuk ke herb kurang tahu juga nih wanginya itu seperti apa ya seperti parsley ini kita ambil panen apa si beris yang ini sebelum burung memakan ya makanya ini belum matang benar kita sudah ambil supaya kalau nggak nanti sih nggak akan ditinggalin sama burung-burung dihabisin semuanya tahun lalu begitu karena kita nunggu-nunggu-nunggu sampai dia benar-benar hitam ya besokannya pas mau metik sudah habis sudah nggak ada lagi mau lihat yang di sebelah sana itu ini Mami Rita nama kangkung di sini oh ya ampun ini teman-teman dua hari ini tidak saya cabutin rumputnya malah udah nunggu rumput-rumput di sini biasanya Mami cabutin ini ini kangkung teman-teman lihat nih kangkungnya oh oh walah lihat ini teman-teman si kelinci makanin kangkungku wah ini juga dimakanin sama kelinci ini juga aduh ini kangkung teman-teman ini kalau tidak salah saya hitung ini ada sekitar kemarin saya tanam ini ada 40 batang dan ini sudah siap untuk kita panen ya ampun teman-teman senangnya aduh Mami Rita senang sekali ini kangkungnya sudah bisa dipanen wow ini sebelah sana kangkung juga oh ini strawberry ini strawberry ini baru tahun ini kita tanam teman-teman tapi lihat ini runner-nya ini sudah tumbuh kemana-mana ya lihat ini ini strawberry yang baru nih ini jadi begini dia teman-teman tumbuh runner-nya nanti dia ceplok ke situ pohon strawberry yang baru ini selah-selahnya ini aku tanamin kangkung tapi ini tahun depan saya bakal pindah di kangkung karena ini nanti bakal kita jadikan lahan strawberry dan yang ini adalah selada ini harusnya sudah panen dari kemarin-kemarin tapi saya tidak panen ini ada selada disini oh yang ini ini bawang merah teman-teman ini dari dapur jadi ada bawang merah yang tumbuh di dapur saya ini tanam disini ternyata tumbuh dengan bagus ini lihat nih strawberry kami teman-teman ini kemarin kita panen strawberry juga disini tapi saya tidak videoin karena cuma ada beberapa biji mungkin ada 4-5 biji tahun depan harusnya dia akan lebih banyak lagi lihatlah ini kangkung-kangkung saya teman-teman aduh ini daun bawang tadinya ini penuh daun bawang disini jadi dari ujung ini ke ujung sana tadinya daun bawang tapi mertua sudah panen semuanya dan di sebelah sana itu adalah ini daun bawang ini kemangi ini kemangi Indonesia teman-teman ini benar-benar kemangi Indonesia ini saya mau panen juga ini biar makin banyak numbunya teman-teman maaf ya ini rumah kami dekat jalan raya jadi mohon maaf kalau agak-agak berisik suaranya ini labu kuning sudah pada berbunga sebentar lagi berbuah ini labu kuning dan ini adalah paprika ungu ini paprika ungu ini teman-teman purple bell pepper paprika ungu dan ini adalah kentang ini juga dari apa namanya dari hasil dapur ini kentang ini ada berapa ini kalau gak salah saya ada tanam 1,2,3,4,5,6 6 biji kentang sebenarnya 3 kentang terus saya potong setengah-setengah ini jadinya begini subur sekali kentangnya dan ini adalah bawang putih teman-teman tadinya ini tumbuh subur tapi karena termakan dengan si kentang ini kayaknya jadi dia menciut disini ada lagi ini ada ini bawang putih juga disini ini tapi udah ter kalau gak masih kentang jadi begini ini bawang putihnya itu kentang kentang ini bawang merah ini bawang merah dan ini itu adalah ini bawang putih ini bawang merahnya sudah bisa dipanen lihat ini teman-teman ini bawang merah juga dari hasil kebun dari hasil dapur ini saya mau cabut ini kayaknya ini sudah bisa dipanen ya bawang merahnya dan yang ini adalah timun nah ini timunnya ini saya tidak tahu kenapa ini timunnya hidup segan mati tidak mau aduh sayang sekali ini timunnya jadi ini timun berbuah ini lihat nih udah ada buahnya mana buahnya saya sudah lihat beberapa buahnya tapi sekarang saya tidak ketemu lagi kemana nih buahnya nih ini timun kok seperti ini ya pada tahun lalu dia tumbuh subur suamiku sebenarnya mau pengen bikin ini apa namanya alasnya apa itu untuk naik-naikin timun ke atasnya itu jadi tapi dia belum sempat ini udah berbunga sebenarnya ya oh ini udah ada satu buahnya tuh timunnya kalau ini labu labunya juga udah pada berbunga bentar lagi nih banyak ini buahnya jadi teman-teman saya sudah minta tolong suami untuk dibikinin untuk timun itu apa kayak kayu gitu untuk dia supaya timunnya bisa menjalar ke atas tapi dia belum sempat aja tapi ini timunnya kayaknya aduh sedih lihatnya padahal tahun lalu tumbuh subur ya kalau sekarang jadi begitu ya baiklah mungkin belum rejeki kita untuk panen timun tapi kayaknya ada beberapa buah sih mudah-mudahan nanti bisa dipanen ya nanti saya akan update lagi ini lupa ini lupa dikasih tunjuk ke teman-temannya saya kemangi ini kemangi Indonesia juga ini tapi daunnya lebih lebar-lebar disini ya dibanding di rice bed sana karena kayaknya ini tanahnya lebih lebih apa lebih hitam begitu ya ini lihat nih tanahnya lebih hitam ya ini ada tumbuh yang kecil-kecil juga disini ini tumbuh ini nih apa namanya kok strawberry kemangi kecil-kecil di sebelah sana ini adalah tomat-tomat yang tumbuh dengan suburnya ini tomat-tomat ini ini semuanya tomat ini saya bikin dari biji ini kangkung saya taruh beberapa empat pohon disini ini sudah bisa dipanen juga ini tomat ini paprika ini paprika ini ada 6 biji 1,2,3,4 5,6 biji dan teman-teman tahu ini apa ini ciplukan teman-teman ini buat ciplukan ini tumbuh tiap tahun disini jadi tahun ini benar-benar saya mau dia matang mau saya panen tahun ini mudah-mudahan bisa sampai panen ya dan ini ada jagung tumbuh liar ini jagung liar dan yang ini teman-teman tahu apa ini adalah melon melon ini ini yang kemarin saya beli di costco kita lihat video kita lihat video yang ini teman-teman ini namanya itu tuscan melon lucu banget ya melonnya teman-teman lihat nih ada begininya begini dan setelah saya potong-potong ini si melon saya ambil bijinya dan ternyata dia tumbuh subur teman-teman itu banyak sekali ini nanti saya mau sebarin ini karena ini terlalu rapat-rapat ya saya mau sebarin nanti di mudah-mudahan nih nanti di lahan ini yang ini kan masih banyak lahannya ya saya mau ini cangpul-cangpul ini nanti saya mau kasih apa namanya si melon itu disitu sama ini semuanya ini tomat-tomat ini semuanya dari biji dari tahun lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tomat semuanya dari biji kalau yang ini saya beli kemarin ini namanya tomat grapes ini ada 6 batang 6 pohon grapes tomato ini sudah berbuah juga dia ini lumayan nih buahnya itu disitu bentuknya bentuknya seperti grapes ya seperti anggur tuh lihat tuh ini dia dan next saya mau kasih lihat kalian dan itu pohon bukan ceri apa namanya itu pohon peach ini pohon peach ini buahnya juga lebat ini buahnya nih buah peach ini disini-sini buahnya lebat sekali ini nih udah sampai mau apa namanya sampai mau ke tanah dia saking lebatnya buahnya ini udah hanya sepertinya ini jadi bengkok ya tuh karena buahnya sangat lebat disini tuh di atas tuh juga nih jadi ini buah peach ini nanti kita panennya itu teman-teman sekitar akhir julia akhir julia tuh lihat ini mudah-mudahan nanti panennya bagus ya teman-teman ya nanti kalau sudah panen nanti saya akan update lagi ini ini buah peach nya lumayan lebat buahnya puji Tuhan Alhamdulillah buahnya lebat-lebat semua ini gak kelihatan karena dia masih hijau-hijau ya agak-agak samar buahnya dengan ini dengan apa dengan daunnya karena buahnya masih hijau bentar lagi kalau dia sudah matang dia akan kelihatan lebih jelas lagi oke teman-teman di ujung sana itu aku nanam cabai cabainya kali ini aku cuma dapat dua pokok karena saat saya bibitin kemarin tumbuh sempat tapi suamiku masukin ke sinar matahari waktu itu panas banget jadi tanam-tanam masih kecil-kecil itu mati jadi ini ada cuma dua biji yang survive ini dia ini cabai disini dibilangnya ini cyan paper ini cabai keritingnya kita kalau ini cabai Thailand ini mudah-mudahan lembut subur ya oh ya ini tomat ini sekarang ini tomat disini itu kayak udah kayak rumput lihat nih tomat tumbuh dimana-mana ini lihat nih segerombolan tomat disini tomat disini tomat disini dan disitu juga ada tomat sama kasih lihat lagi ini tomat ada tumbuh disini juga nih diantara bebatuan ini ya teman-teman lihat nih diantara bebatuan ini tomat tumbuh disini lihatlah teman-teman ini cherry tomat sudah berbuah dia dengan ini bunganya banyak sekali yang ini juga disini itu cherry tomat cherry tomat nih saya mau kasih lihat kalian dari atas ya ini tumbuhnya itu udah kayak rumput disini cherry tomat cherry tomat 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 lagi disana banyak sekali saya nanam di pot ini itu apa namanya ini green bean itu buncis disini sebenarnya saya nanam buncis juga tapi entah kenapa tidak tumbuh dan disini juga tidak tumbuh dan kemarin itu saya tanam disini bibit-bibit itu saya bikin disini setelah udah tumbuh baru saya pindahkan ke tanah ini kita mau lihatnya di samping rumah ini sudah lebat sekali buahnya ini tomat tomat juga ini lihatlah ini teman-teman ini tomat lihat nih ini roma tomat ya tomat-romat teman-teman ini tomat tahun lalu ini nunggu disini lihat ini ini tomat roma saya gak tahu ini jenis tomat apa karena dari tahun lalu kita ada beberapa jenis tomat apakah ini tomat cherry atau tomat yang gede-gede saya kurang tahu kita lihat nanti ini tomat juga disitu lihat nih disana juga tomat tomat-tomat ini tomatnya lebat sekali ini disini ini tomat yang gede-gede ini kita akan panen banyak tomat ini tomat yang gede-gede disini sudah tinggi sekali yaudah hampir setinggi saya ini tomatnya yang ini juga ini buahnya sudah gede nah ini tomat yang ini yang tumbuh tahun lalu yang dari tahun lalu yang ini yang kecil-kecil yang masih dibawa-bawa ini tomat dari tahun lalu ini juga nih ada tomat dari tahun lalu disini lihat ini ini apa ini roma tomat juga kalau ini tomat ini yang besar-besar yang ini yang ini tomat yang besar sepertinya ini roma tomat oh yang ini daun bawang ini semuanya di daun bawang sampai ke sana kita tanam daun bawang disitu lihat lah ini ini tomat yang tahun lalu teman-teman yang numbuh pas bijinya jatuh ke tanah kali ya tahun lalu jadi dia pada bangkit lagi nih lihat tuh banyak banget 1,2,3,4,5,6,7,8 tuh banyak sekali oh ini paprika saya nanam paprika itu banyak banget karena teriak kerucul disitu pencinta paprika ini mudah-mudahan bisa panen oh ada lebah ada lebah disini ini paprika disana itu paprika tuh paprika yang satu disini ini daun bawang disini ini adalah tomat ini kita beli ini kemarin saya gak tau ini jenis tomat apa ini roma ini roma juga oh satu lagi kita menanam apa ini semangka teman-teman semangka sudah berbunga lihat ini sudah ada bunganya semangka ini semangkanya yang lonjong gitu teman-teman wow mudah-mudahan bisa panen ya Mami Rita senang sekali ini saya mau kasih tunjuk kalian lagi ini tomat itu tumbuh di mana-mana ini sampai di selah-selah pagar pun dia nunggu ini saya mau kasih lihat ya lihat tomat disana teman-teman itu pastinya itu diterbangkan angin itu kesini ya bibitnya lihat nih tomatnya mana-mana ini kayaknya aku mau biarin aja aku gak cabut aku mau taruh aja disitu tomatnya kita mau lihat anggur ya tuh disana itu kebun anggur tuh nah ini di anggurnya teman-teman sudah berbuah ini dia masih kecil-kecil ini banyak nih buahnya nih lihat harusnya ini ya suamiku tuh harusnya pasang apa namanya kayu biar si angkur ini bisa menjalar jadi gak ke tanah begini ya karena takutnya ini nanti jadi dia busuk mudah-mudahan sehingga soalnya itu banyak banget buahnya disana ini banyak sekali buahnya lihat ini teman-teman wow saya gak sadar sedini banyak buahnya tahun ini tuh liat tuh wow disana juga ini liat nih ada sembunyi disitu buah-buah anggur wow ini ada berbuah banyak sampah ke sono-sono ini disebelah sini juga ini wow sampah kesana-sana juga anggurnya ini ini disitu-situ juga banyak sekali kelihatan gak sih itu sama disitu juga wah banyak sekali nih buah semua disini teman-teman saya akan minta tolong suamiku nanti untuk pasang ini ya kayu pun nih banyak sekali saya mau liat-liat disela-sela ini ini buah semua disini ini ya ampun semuanya buah di ketutupan daunnya semuanya di buah-buahan ini coba kita intip disini lihat nih intip disitu juga buah ini liat berbuah semuanya buah-buah buah disitu semuanya teman-teman terima kasih ya tadi sudah mengikuti mami update kebun ini ada kakak Mima disini dan mami ganti baju karena tadi si Walter tumpahin susu di baju mami so next berikutnya mami mau panen kangkung karena kangkungnya sudah siap untuk dipanen dan kakak Mima mau bantuin mami panen so see you in the next video salam sehat semuanya bye-bye bye bye Bye!